Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Sadik. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar terkait dengan sebuah teori yang sangat fenomenal di dalam kajian health behavior tentunya. Yaitu teori of recent action. Nah, teman-teman seperti biasa, sebelum kita mengkaji, mengulas teori ini lebih dalam, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe Anda akan menjadi penyemangat bagi Pak Sadik ya. Terus bagi yang belum share, bisa di-share nih video yang akan kita belajar bersama-sama. Oke, langsung saja kita akan belajar terkait dengan teori ration. Action, teori yang sangat menarik ini. Teori yang akan menjadi bagian daripada keilmuan kita, menunjang di dalam teman-teman kesemas untuk praktek, tidak hanya teman kesemas ya, teman-teman kesehatan yang lainnya juga, karena pada dasarnya kesehatan itu tidak bisa terlepas daripada perilaku seseorang. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman silahkan scan barcode yang ada di layar kaca, karena di sana ada giveaway yang harus teman-teman selesaikan. Kalau tidak bisa tertangkap oleh scan teman-teman, bisa diketik di dalam browsernya st.id garis miring sodik 2025. Oke, selamat menikmati sajian yang ada di startcode tersebut. Oke, kita kembali kepada pembahasan kita. Teori recent action, ini sudah di dalam introduction-nya, ini teori yang sangat menarik, teman-teman. Teori ini diawali atau akar dari teori ini adalah teori dari psikologi sosial, yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sikap itu bisa mempengaruhi perilaku. Sikap kita positif, perilaku kita positif. Sikap kita negatif, perilaku kita negatif. Ya, itu akan menjadi kajian kita. Apa pentingnya di dalam kesehatan masyarakat? Ini sangat penting. Karena di dalam masyarakat yang sangat luas, kita akan mempelajari banyak persoalan-persoalan kesehatan. Dan salah satu basic-nya kita harus mencari di dalamnya, itu adalah perilaku apa yang menyebabkan kondisi kesehatan tersebut. Oke, kita lanjut. Charles Darwin di dalam studinya mengatakan sikap terhadap perilaku itu didefinisikan sebagai sumber ekspresi. sumber ekspresi seseorang, baik itu sikl maupun emosinya. Jadi ini sangat penting. Terus di dalam tahun 1930-an, para ariskolog ini bersepakat memunculkan sebuah apa namanya, teori atau pandangan dimana sikap ini sebagai sumber emosi atau pikiran dengan komponen perilakunya. Dimana perilaku ini bisa verbal maupun berperilaku. Maka ketika seseorang itu berperilaku, maka dia akan didasari oleh sikapnya bagaimana, ini akan mempengaruhi pada emosinya yang seperti apa, pikirannya bagaimana, maka akan terbentuklah sebuah perilaku. Nanti di bawah kita akan sebutkan contoh-contohnya bagaimana proses dimana seseorang itu memiliki pandangan, sikap terhadap sesuatu sehingga dia berperilaku. Golden Alport ini merupakan salah satu tokoh dalam sekologi sosial yang sangat terkenal dengan konsepnya sikap dan perilaku adalah multidimensional daripada unidimensional. Jadi Golden Alport mengatakan atau memiliki pandangan sikap dan perilaku ini sesuatu yang sangat multi, yang tidak bisa stagnan, yang tidak bisa hanya berkutat pada dua aspek itu. Tapi ada banyak aspek-spek lain yang akan saling berdampak. Di dalam sistem multidimensional, sikap terhadap kepercayaan tentang objek sikap, perasaan tentang objek sikap, dan kecenderungan terhadap objek sikap, ini akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Pada tahun 1964, ahli psikologi sosial juga memberikan pandangan bahwa teori yang menjelaskan hubungan sikap dan perilaku dipungkus diberi nama teori of recent action. Ini nanti akan kita banyak pelajari. Teori recent action ini diperkurangkan dalam berbagai macam studi, terutama perilaku. khususnya perilaku sosial. Tidak hanya psikologi sosial ya. Tetapi di dalam konteks perilaku ini sangat kuat. Kenapa? Karena teori ini berfokus pada intention atau niat seseorang. Ketika sudah sikap, punya sikap, maka niatnya kuat. Jadi niat atau kehendak ini dibenarkan oleh sikap dan norma subjektif juga norma penduduk. ketika norma penting dan norma subjektif ini mempengaruhi seseorang, maka akan muncul niat. Ketika sikapnya kuat, niatnya atau kehendaknya juga akan kuat. Jadi, ini sangat relevan sekali, sangat penting sekali kita kaji, kita pelajari. Terutama teman-teman keserita masyarakat. agar paham bagaimana munculnya perilaku konsumtif, terus sehingga terbentuknya obesitas, ataupun diabetes, dan seterusnya. Itu akan kita pelajari sebabnya. Karena kita akan menyelesaikan, kita akan mengkaji, mengulas bagaimana masyarakat ini. Oke. Theoriation action ini merupakan sebuah pengembangan di mana perilaku individu ditutupkan oleh sikap. Sikap siapa? Sikap mereka terhadap akam perilaku yang akan mereka kerjakan nanti hasilnya seperti apa, juga oleh opini lingkungan masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai, bagaimana anggapan masyarakat terhadap objek tersebut, sehingga akan mempengaruhi sikap kita. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh kehendak atau niat dalam membentuk sebuah perilaku. Bahwa kehendak tersebut adalah suatu fungsi sikap pada perilaku dan norma subjektif. Sehingga sekali lagi Pak Sukitik akan rekan-rekan bahwa penting sekali kita mempelajari teori recent action dalam rangka mengungkap mencari bagaimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Terutama persoalan kesehatan. Oke. Nah, berikut ini adalah gambaran bagaimana kinerja daripada teori recent action. Ya, diawali dari belief about outcomes atau evaluation of this outcome. Jadi, seketika seseorang itu yakin terhadap hasil dari perilaku itu maka itu akan mempengaruhi. Ya, atau juga belief percaya terhadap sesuatu yang penting menurut orang-orang juga penting. Ya, ketika seseorang menganggap sesuatu itu penting maka itu menjadi penting. Nah, belief about outcome ini akan memunculkan sebuah attitude sebuah sikap terhadap perilaku tersebut. Sama dengan subjek norma. Ketika ada important norm atau norma yang penting dan juga subjek norma yang subjektif ini akan membentuk sebuah intention. Jadi, ketiganya akan membentuk memperkuat yang namanya intention atau niat. Dan niat inilah yang akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Teman-teman sekalian, berikut ini akan kita lebih rinci bagaimana gambaran daripada bagian teori recent action tadi. Nanti di akhir akan kita berikan contohnya dalam konteks kesehatan masyarakat. Yang pertama perilaku seperti yang kita tahu. Ini perilaku itu adalah transisi antara niat dalam action ketika seseorang itu berperilaku contoh kita mengkonsumsi kafein atau kopi ngopi setiap pagi ngopi setiap pagi apalagi kopinya dengan gula kopi manis bukan kopi pahit kopi manis ini didasari oleh niat yang kuat tadi bawah norma oh kalau orang ngopi itu bagus orang ngopi itu kelihatan keren kelihatan wah maka akan semakin menguatkan masa laki-laki gak ngopi masa cowok gak ngopi semisah keinginan ini kuat sehingga terbentuklah di dalam sebuah perilaku maka meminum kopi perilakunya adalah meminum kopi nah niat atau intention ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam konteks teori recent action di dalam seseorang menentukan perilaku atau melakukan sesuatu dimana didefinisikan niat atau intention itu adalah probabilitas sebagai dasar bagi seseorang atau subjek yang akan membentuk perilaku jadi sangat kuat jadi ketika seseorang punya niat yang kuat maka perilakunya akan terwujud tapi ketika niatnya lemah maka perilakunya juga akan tidak terwujud contoh ketika niatnya kuat untuk berolahraga maka seseorang itu biasanya akan berolahraga meskipun ada teman tidak ada teman sendiri atau bersama-sama di tempat gym atau di rumah tetapi ketika niat itu tidak kuat maka kalau ada teman kalau tidak ada kalau ada fasilitas olahraga kalau tidak ada tidak seperti itu variabel-variabel tersebut itu harus secara signifikan mempengaruhi sikap dan komponen kepercayaan normatif dan bobotnya faktor tersebut termasuk variabel demografi ciri-ciri keperibadian ini yang akan membentuk memperkuat niat seseorang ketika seseorang itu cenderung apa namanya introvert maka akan berbeda dengan mereka yang extrovert kalaupun olahraga biasanya orang-orang introvert lebih banyak olahraga sendiri sifatnya tapi yang extrovert lebih banyak olahraga mengambil olahraga yang sifatnya publik bersama-sama komunitas nah teman-teman sikap ini merupakan hasil pertimbangan daripada kepercayaan tentang untung atau rugi sebuah pelaku ketika seseorang sudah memikirkan ini bagaimana kalau saya minum kopi keuntungannya apa kerugiannya apa oh kalau saya minum kopi keuntungannya saya bisa apa namanya membantu konsentrasi saya untuk mengerjakan tugas untuk mengerjakan kuliah atau sebaliknya ketika saya minum kopi kerugiannya adalah saya akan asam lambun saya akan naik emah saya kambuh gastritis saya kambuh maka seseorang akan memiliki sikap yang berbeda nah kepercayaan konsekuensi yang terjadi ini menjadi sebuah evaluation regarding to the outcome ketika seseorang yakin konsekuensi yang akan terjadi pada pelaku saya nanti apa nah ini akan mempengaruhi sikap jadi sikap seseorang dipengaruhi oleh dua tadi ya outcome of the behavior dan evaluating regarding to the outcome jadi sikap seseorang akan dipengaruhi oleh seberapa yakin seberapa dia percaya terhadap untung atau ruginya untungnya apa ruginya apa dan yang kedua adalah keyakinan terhadap konsekuensi kalau saya melakukan ini seperti apa konsekuensinya kalau tidak melakukan seperti apa konsekuensi dari sini bisa dimahami kita lanjut nah norma subjektif ini dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap penting contoh ketika kita merokok bagaimana orang-orang di sekitar kita apakah istri kita keluarga kita anak kita atau orang tua kita saudara kita ini memberikan penilaian yang positif atau yang negatif ketika negatif nah ini akan berpengaruh motivasi seseorang untuk mengikuti orang yang dianggap penting itu norma subjektif contoh ayahnya merokok ketika anak merokok ya wajar karena seorang anak melakukan atau mengikuti dengan apa yang dicontohkan oleh orang tuanya ya sehingga sehingga orang tua ini harus betul-betul apa namanya menjaga bagaimana perilaku dia akan menjadi contoh bagi anaknya contohnya seperti itu nah selain sikap dan norma subjektif ini ada norma penting dalam kelompok sosial juga diselidiki menjadi indikator penting terhadap perilaku yang diukur jadi norma subjektif ini dianggap penting ketika seseorang memiliki penilaian tersendiri maka itu akan menjadikan sikapnya semakin nah sekarang kita bicara dengan sikap sikap ini dibangun oleh kepercayaan yang didapat selama hidupnya berasal dari pengalaman langsung baik itu informasi dari luar lalu disimpulkan dianggap oleh orang lain dan dari perkembangan diri kita sendiri ini sikap ini kita yang punya contoh mengkonsumsi makanan karyotani kita sikap kita bagaimana terlalu banyak micin banyak penyedap rasa bagaimana sikap kita kalau sikap kita oh gak apa-apa maka itu akan menjadi langkah berikutnya tapi kalau kita bilang ini berbahaya tidak bagus bagi kesehatan kita harus kurangi nah demikian pula hanya sedikit kepercayaan tersebut yang benar-benar berpengaruh terhadap sikap kepercayaan yang menonjol penentu langsung sikap seseorang selanjutnya adalah believe about outcome yaitu evaluation of the this outcome atau bagaimana seseorang ini akan menilai kalau nanti saya lakukan ini seperti apa kemungkinannya seperti apa kejadiannya akan seperti apa ini akan mempengaruhi yang terakhir selanjutnya adalah norma subjektif itu adalah kepercayaan tentang apa yang individu perkirakan apa yang individu pikirkan tentang berlaku apa yang menurut dia kalau menurut dia positif dia akan berlaku positif kalau itu negatif akan berlaku negatif selanjutnya persepsi bagaimana orang lain keluarga kita orang-orang di sekitar kita akan menerima perilaku kita enggak kalau kita merokok orang-orang di sekitar kita akan menerima itu dengan positif enggak atau justru akan menganggap bahwasannya kita perilaku kita itu akan mengganggu mereka maka ini norma-norma subjektif yang akan menjadi peran daripada yang semua ada dua faktor yang mempengaruhi norma subjektif yang pertama keyakinan seseorang yang kedua motivasi seseorang ketika dia yakin terhadap apa yang dipikirkan oleh orang lain ketika motivasi seseorang itu mengikutin dianggap orang penting maka itu menjadi dua faktor yang kuat di dalam norma subjektif seseorang sedangkan norma penting atau important norm yaitu norma sosial yang dipercayai secara luas masyarakat di luang sosial dimarah orang tersebut berada contoh ya buang sampah sembarangan kalau itu seperti norma sosial adalah adalah merupakan apa namanya sesuatu yang tidak baik maka ini menjadi penting untuk dikuatkan norma important norma nah teman-teman di akhir daripada video kali ini Pak Sodik akan memberikan gambaran contoh bagaimana teori recent action atau TRA ini mempengaruhi perilaku seseorang di dalam kesehatan ini contohnya adalah perilaku KB perilaku keluarga berencana jadi banyak sekali ya kita masih temukan keluarga-keluarga yang kurang merencanakan kehidupannya jadi memiliki anak apakah harus satu anak dua anak tiga anak empat anak lima anak dan seterusnya ya ini runtutannya yang pertama diawalnya di kepercayaan bahwa ketika seseorang itu percaya dengan berkabi keluarganya akan lebih sejahtera ketika seseorang menganggap satu anak lebih sejahtera daripada dua anak atau dua anak lebih sejahtera dari empat anak maka seseorang itu memiliki keyakinan yang positif ya itu contohnya ada juga kepercayaan yang negatif yaitu kepercayaan KB membuat seseorang gendut KB tidak nyaman ini mana yang akan lebih kuat kalau yang lebih kuat adalah dengan berkabi kesejahteraan keluarganya terjamin maka ya akan nanti endingnya akan memperkuat apa namanya niatnya atau sikapnya untuk berkabi sikapnya positif niatnya kuat sehingga tapi sebaliknya ketika percaya bahwa KB membuat seseorang gendut maka sikapnya akan negatif niatnya akan melemah untuk berkabi sehingga dia tidak akan berkabi ya ini sumber kepercayaan yang kedua kepercayaan bahwa suami bersikap KB ya adalah tanggung jawab perempuan maka bisa jadi ketika ini dimaknai oleh negatif ya ini negatif maka seorang istri bisa jadi sikapnya akan ah ini kan cuma tanggung jawab perempuan gak ada dorongan maka niat itu lemah dia tidak berkabi berbeda dengan ketika suami bersikap bahwa KB ini adalah tanggung jawab kita bersama suami memberikan dorongan kepada istri ayo kita berkeluarga berencana mari kita berkabi maka sikap istri akan positif angkatan keluarga akan positif sehingga niat untuk berkabi itu kuat ketika niatnya kuat maka dia akan memutuskan untuk berkabi tetapi ketika sikap dari dalam diri sendiri itu lemah atau negatif KB bikin gendut sedangkan suami bilang KB itu urusanmu tanggung jawab perempuan maka sikapnya akan cendelung lemah ya sikapnya negatif apalagi anggapan masyarakat nyapu loh kabi kenapa kita harus kabi kan banyak anak banyak rezeki maka niatan berkabi akan lemah tapi sebaliknya ketika kabi dianggap memiliki dampak kesejahteraan bagi keluarga karena terminus dengan baik kebutuhan dasar kebutuhan pendidikan kebutuhan apa namanya wisata dan seterusnya sikapnya positif maka dia akan berkabi anggapan masyarakat bahwa sekarang ini keluarga kecil adalah keluarga yang modern keluarga yang lebih bisa tercukupi kebutuhan ya serta suami memiliki pandangan bahwasannya KB itu tanggung jawab kita berdua maka niatnya akan kuat dia akan berdua di KB nah ini penjelasan daripada teori race and action beserta dengan aplikasinya kita sudah bisa menangkap bahwasannya teori ini sangat kuat sekali di dalam mempengaruhi perilaku seseorang terutama perilaku kesehatan semoga bermanfaat Assalamualaikum terima kasih terima kasih Terima kasih.